Halo Indonesia Mas Vincent dan Mas Rusya yang sudah membuktikan dirinya di ajang internasional Oke kita kembali lagi ke Mas Vincent Mas Vincent ini sangat luar biasa sekali baru 4 bulan sudah punya prestasi di internasional Adakah kemudian rencana ke depan mau bertanding dimana lagi dimana lagi Ya kita tunggu momentum ke depannya Cuman sempat ngobrol-ngobrol itu kita ingin membentuk sebuah kompetisi yang deket-deket dulu Karena cuma kita keluar-keluar kalau di klinik layang pun tidak kita perhatikan Kan basic ya dari dasar-dasar untuk mencari tunas Jadi memang akan dibuka gitu ya untuk menjadi donatur dan juga anggota Untuk donatur juga bisa Mas? Ya itu tadi yang disampaikan Pak Tunggu tadi Kan kita bisa lewat kita bisa dokom Termasuk nanti bisa bagi yang mau donasi Ataupun yang mau teman-teman mau bergabung Bisa main ke Yayasan Cesar Indonesia Atau Wisma Cesar yang di belakang Rumah Sakit Pak Wati Oke di belakang Rumah Sakit Pak Wati Bisa langsung datang ke sana ya untuk berpartisipasi Bisa berbentuk bukan hanya Rupiah Tapi bisa berbentuk peralatan Yang kita butuhkan karena selama ini kita terbatas peralatannya untuk berlatih Bola hanya sekedarnya saja ada 6 ya Bola 6 Tongkat Kita juga kemarin dapat dari salah satu SKF ya Itu lembaga apa sih yang harus saya dilihat Iya SKF bantam Yayasan Semacam Yayasan kita memberi sebelum kita berangkat kita dapat tongkat dari mereka Dan Alhamdulillah bisa kita gunakan Oke kalau melihat fasilitas penunjangnya yang masih sangat minim sekali Karena ya masih 4 bulan Tapi prosesnya luar biasa Bagaimana kemudian untuk memaksimalkan latihannya Dan kedepannya apakah memang ketika mungkin nanti fasilitas penunjangnya Alat-alatnya sudah lengkap Adakah metode khusus yang ingin diterapkan kepada teman-teman di INAF ini sendiri Kalau kita berkaca pada Liga Internasional Mungkin ada persyaratan atau treatment khusus kepada teman-teman ini Pak Rus Ya mungkin akan ada tidak seperti hal-hal yang seperti biasanya gitu kan Bukan hanya sekedar hanya mau berlatih dan ada komitmen Mungkin kita lihat juga kedepannya ya fisik-fisik mereka juga kan Karena memang di dalam cabang amputasi sepak bola ini tidak melihat umur Memang tidak ada batasan umurnya Di luar pun seperti ada umur yang di atas 50 masih bisa berlari Dengan tongkat ya tidak masalah Oke Nah next challenge-nya nih mungkin kita ke Mas Vincent Itu kan seperti diketahui sendiri sebetulnya ada World Cup-nya untuk M.P.T. Football gitu ya Nah apakah next goal-nya yang dituju ke situ atau mungkin gimana nih Mas? Ya tujuannya sih endingnya ke situ Karena ya seperti contohnya di Malaysia aja ya Kita kan rasanya kayak benar-benar merinding Merasa benar-benar terharu ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan belum Mbak Mas ketahui bahwa waktu itu yang menyanyikan itu hanya 16 orang lho 14 itu dari kita yang dua orang itu dari teman atau apa yang dari orang Indonesia Di hadapan puluhan penonton Malaysia Nah seperti itu Itu yang apa ya sangat mengharukan itu Nah harapan kami ya pemerintah itu sekali lagi mau melihat lah Terutama Menpora mungkin bisa memberikan sebuah support Sehingga itu bisa membuat sebuah suntikan-suntikan buat kami Sehingga kami bisa andil untuk menghadirkan tunas-tunas disabilitas untuk mengharungkan bangsa kedepannya Karena itu tadi ya dengan peralatan dan fasilitas yang masih serba baru Mungkin minim saja semangat dan komitmen teman-teman dari Garuda Indonesia ini sudah membawa prestasi gitu ya Apalagi ketika nanti akan datang dukungan atau support yang lebih besar dari pemerintah Kita juga cukup berterima kasih juga dengan dari selama ini kita berlatih di tempat di pusrehap di daerah Bintaro Pusrehap Punyaman Kumaam yang di rumah sakit senyoto ya Kita difasilitasi untuk lapangan walaupun itu sebenarnya sih bukan lapangan sepak bola Hanya sebagai tempat taman atau rumput dan tempat upacara lah Jadi ya kita manfaatkan hal seperti itu Dan kemarin karena kita dapat infonya bermain di lapangan pussel internasional ya Terpaksa kita sewa lapangan pussel di wilayah terdekat yang bisa dijangkau oleh teman-teman Yaitu di lapangan vinil itu Untuk menyesuaikan diri Karena lapangan rumput dengan lapangan vinil kan berbeda Medannya beda Dan lebih berat di lapangan vinil Kemarin pas kita kesana ternyata memang menggunakan lapangannya Lapangan di floor semen gitu Tapi karena kita sudah berlatih sebelumnya ya bisa menyesuaikan diri Oke penyesuaian tetap dilakukan ya Semoga ada ruang khusus seperti itu ya Kalau berkaca dari 4 bulan ini dan kemudian kemarin Sudah bertemu dengan timnasnya Malaysia yang sudah 2 tahun lebih dahulu lahir Adakah kemudian pengalaman berharga yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman lain Yang mungkin menyaksikan hari ini Yang penyadang disabilitas daksa juga Untuk kemudian mau ikut bergabung dengan teman-teman di INAF Adakah yang disampaikan Pak? Ya kami INAF terbuka Buat teman-teman disabilitas daksa Khususnya amputasi tangan dan amputasi kaki Silahkan datang ke pusrehap tempat kami berarti Jadi kami tidak menutup siapapun boleh ikut Dan teman-teman non disabilitas yang ingin membantu untuk memberi masukan atau pemikiran juga Dipersilakan Dengan tangan terbuka ya Dengan tangan terbuka Oke Nah ini tentunya menjadi pesan dan motivasi juga ya bagi pemirsa di rumah Terutama defable-defable lain untuk terus bangkit dan berprestasi Baik terima kasih Pak Vincent dan Mas Rus atas waktunya Dan pemirsa sesudah jeda yang satu ini kami juga masih ingin kembali Dengan beragam informasi menarik lainnya Karena itu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Halo Indonesia Terima kasih